Suling emas naga siluman, jilid 43. Suoke maklum akan kelihayan nyonya ini maka dia pun segera mengelak dan balas menyerang. Gooke yang merasa yakin bahwa sekali ini dia akan memperoleh korban baru yang istimewa karena nyonya ini bukan wanita sembarangan, sudah membantu temannya. Teng Cun Ciu tidak menjadi gentar dan wanita ini sudah memainkan ilmu silat yang amat diandalkannya yaitu Pat Hang Sien Kun. Melihat betapa dua orang adik angkat mereka menyerang wanita itu, Suoke tertawa dan berkata dengan nada suara mengejek, Bu Seng Kin, sekali ini engkau tidak akan dapat lolos lagi dari tangan kami. Begitukah? Boleh coba jawab Bu Seng Kin sambil tersenyum. Dia sudah sering berhadapan dengan tiga orang datuk sesat ini dan dia tahu benar betapa lihainya mereka. Bahkan belasan tahun yang lalu, dia selalu terdesak oleh mereka bertiga ini. Akan tetapi selama belasan tahun itu dia telah meningkatkan kepandainya dan kini dia ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa sekarang dia tidak akan kalah lagi. Hanya keadaan istrinya yang membuat dia khawatir. Dia tahu bahwa kalau hanya menghadapi seorang lawan, istrinya masih cukup kuat, akan tetapi dikeroyok dua, berbahaya sekali. T. W. A. O. K., J. O. K., dan S. M. O. K. memang amat membenci Bu Seng Kin yang merupakan busul lama. Sekarang melihat bahwa pendekar ini menghalangi niat mereka untuk membunuh pangeran mahkota, yang kepada mereka telah diperintahkan oleh seorang pembesar bekas kaki tangan S. M. Tai Hau, mereka menjadi marah sekali. Mereka sudah mengambil keputusan untuk sekali ini membunuh Bu Seng Kin dan mereka merasa yakin akan sanggup melakukannya, biarpun tingkat kepandain pendekar ini sejak dahulu sudah lebih tinggi daripada seorang di antara mereka. Hal ini sudah seringkali terjadi belasan tahun yang lalu ketika mereka bertiga mengejar-ngejar pendekar ini. Tentu pendekar yang mereka benci ini sama sekali tidak tahu bahwa mereka bertiga pun sudah meningkatkan ilmu kepandain mereka, bahkan sekarang jauh lebih hebat dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu. J. O. K. yang bertopeng tengkorak itu membuka serangan. Metu di balik tengkorak itu yang seperti mati setan, berkilat-kilat menakutkan, dan tiba-tiba dari balik tengkorak itu terdengar suara yang nyaring sekali, suara yang aneh karena lengking ini seperti suara orang tertawa akan tetapi juga seperti suara orang menangis. Dan tiba-tiba ia sudah meloncat ke depan, kedua tangannya yang bergerak dengan aneh karena kedua jari telunjuknya menuding sedangkan jari-jari lainnya digenggam. Akan tetapi dari gerakan jari-jari telunjuk ini menyambar hawa dingin yang kuat dan mengandung ketajaman seperti pedang. Serat! Serat! Butai Hiap terkejut bukan main dan dia mengenal serangan maut, maka cepat dia mengelak dan balas menendang untuk menahan desakan wanita itu. Dia tidak tahu bahwa orang kedua dari Imkan Gerowoke itu ternyata telah memperoleh ilmu yang dasyat, yang baru saja dipergunakan untuk menyerangnya, yaitu ilmu kiamci, jari pedang, yang mengeluarkan hawa dingin dan amat berbahaya itu. Akan tetapi, karena tingkat kepandainya memang lebih tinggi daripada wanita itu, dia tidak merasa gentar dan balas menyerang dengan sangat hebatnya, dengan pukulan-pukulan berat yang mengandung Sinkang kuat sekali sehingga ketika berusaha menangkis pukulan ini, Jioke terdorong mundur dan terhuyung. Semoke, orang ketiga dari Imkan Gerowoke akan tetapi yang paling cerdik itu, sudah cepat maju membantu temannya. Karena maklum akan kehebatan ilmu kepandain lawan, begitu maju dia pun sudah mengeluarkan ilmunya yang paling diandalkan, yaitu Tian Tehengi, hujan angin bumi langit, semacam ilmu silat yang dilakukan dengan tubuh berpusing. Bu Seng King cepat meloncat untuk menghindar dan balas menyerang dengan cepat melayani dua orang pengeroyuknya. Akan tetapi kini Toaoke sudah terjun ke dalam arna perkelahian pula, kedua tangannya bergerak sembarangan, akan tetapi lengannya dapat mulur panjang dan cengkeraman-cengkeramannya yang dilakukan seperti serangan gorila itu amat berbahaya karena lengan itu mengandung tenaga yang dasyat. Maka Butai Hiap sudah dikeroyok tiga dan terjadilah perkelahian yang amat seru di ruangan itu. Sementara itu, Sooke dan Ngawoke merasa penasaran sekali ketika sampai belasan jurus mereka berdua masih belum juga mampu menangkap wanita itu, Maka Sooke lantas mengeluarkan ilmunya yang diandalkan yaitu ilmu pukulan katak buduk. Dengan tubuh merendah sampai hampir berjongkok, dia mendorongkan kedua tangannya dan dari tenggorokannya keluar suara berkokok yang aneh. Hawa dasyat dan amis menyambar, membuat Teng Cun Ciu terkejut dan meloncat ke belakang, namun tetap saja ia masih terhuyung. Untuk menyelamatkan diri, wanita ini sudah mencabut pedangnya dan begitu pedang diputar dan tubuhnya menerjang ke depan, nampak gulungan sinar yang amat menyilaukan mat mengurung tubuh Sooke. Melihat ini, Ngawoke menjadi marah dan dia pun sudah berjungkir balik, lalu menyerang dengan kedua kakinya yang panjang, menendang-nendang ke arah lengan kanan lawan untuk merampas pedang. Dihadapi oleh dua orang yang mengeluarkan ilmu-ilmu aneh ini, kembali Teng Cun Ciu terdesak hebat. Keadaan Mun Seng Kim sendiri tidak lebih baik daripada wanita itu. Dia pun terdesak setelah tiga orang pengeroyuknya mengeluarkan ilmu-ilmu aneh yang sangat hebat itu. Teringatlah dia akan tugasnya memancing para lawan ini menjauhi kuil dan memberi kesempatan kepada teman-temannya melakukan siasat mereka, yaitu menggunakan kesempatan ribut-ribut itu untuk bisa menculik pangeran sehingga kelak akan mudah menimpakan kesalahan kepada para penyerbu ini. Si Umoy, mari ke tempat yang lebih luas teriaknya. Dan tiba-tiba Butai Hiap mengeluarkan seruannya ring, kedua tangannya menyambar-nyambar dan dia mengeluarkan ilmu pukulan aneh yang hebat. Tiga orang lawannya terkejut dan untuk menjaga diri, mereka mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh pendekar itu untuk menerjang ke arah Suoke dan Ngawoke yang juga mundur untuk menghindarkan serangan dasyat itu. Dan mereka berdua, Butai Hiap dan istrinya lalu meloncat, cepat keluar dari ruangan itu. Inkan Gerowoke, mari kita lanjutkan pertandingan di luar yang lebih luas, di mana sekali ini aku akan membasmi kalian teriak bu Sengkin. Inkan Gerowoke yang merasa sudah hampir memperoleh kemenangan itu, tentu saja menjadi penasaran. Kalau orang Sibu ini tidak dituaskan lebih dulu, tentu akan sukar bagi mereka untuk melaksanakan perintah untuk membunuh pangeran. Maka dengan marah mereka pun mengejar ke depan, yaitu ke pekarangan kulil yang cukup luas, di tempat terbuka dan cuacanya remang-remang karena penerangan yang ada hanya sinar bulan ditambah lampu gantung yang berada di depan kulil itu. Namun cukuplah bagi ahli-ahli selat itu yang dalam perkelahian tidak hanya mengandalkan pada match, melainkan juga kepada ketajaman pendengaran mereka. Setelah Imkan Gerowoke tiba di pekarangan luar dari kulil itu, ternyata bu Sengkin sudah berdiri saling membelakangi dengan istrinya. Hal ini berarti bahwa mereka bermaksud untuk bekerjasama menghadapi lima orang lawan itu, karena dengan kedudukan saling membelakangi, berarti mereka akan dapat saling melindungi dan menghindarkan diri di ketpung lawan. Dan selain itu, juga tempat itu sudah dikurung oleh tujuh orang Huasyo yang dipimpin oleh Tseng Huasyo ketua kulil itu sendiri, dan mereka bertujuh itu sudah memegang senjata masing-masing berupa toye atau tongkat panjang. Melihat ini, Imkan Gerowoke serentak tertawa semua. Bagi mereka, lebih banyak lawan yang maju berarti dapat lebih puas membabat dan membunuh lawan. Dan tentu saja, selain Butai Hiap, mereka memandang rendah kepada yang lain-lain, apalagi Huasyo-Huasyo itu. Hehehe, bayarlah aku yang membasmi kerbau-kerbau gundul itu suoke terkekeh dan meloncat maju. Ihaha, lupakah engkau bahwa kepalamu sendiri pun gundul dan engkau pun seorang Huasyo gagal ji-oke mengejek orang keempat dari Imkan Gerowoke itu. Akan tetapi suoke tak peduli dan dia sudah bergerak mengamuk kalang kabut, memukul sana-sini ke arah para Huasyo itu. Tseng Huasyo yang tahu diri, tahu bahwa dia dan teman-temannya, sungguh pun telah memiliki ilmu silat yang lumayan, namun sama sekali bukanlah lawan Imkan Gerowoke, segera memberi isyarat dan mereka bertujuh sudah mengeroyok suoke. Lumayan kalau dapat menahan seorang di antara mereka sehingga Bu Tai Hiap tidak terlalu berat, pikirnya. Memang ada benarnya pendapat Tseng Huasyo itu. Akan tetapi, biarpun kini mereka dapat saling bantu, dikeroyok empat orang dari Imkan Gerowoke merupakan hal yang amat berat dan berbahaya. Bu Tai Hiap dan Teng Chun Chiu tetap saja sibuk sekali menghadapi serangan mereka yang bertubi-tubi dan setiap serangan amat berbahaya itu. Chun Chiu sudah berusaha agar ia menghadapi Ngowoke saja, dan ia selalu memutar tubuh menghadapi lawan ini yang merupakan lawan yang paling ringan di antara tiga orang yang lain. Dan Bu Tai Hiap juga diam-diam harus mengakui bahwa kalau dia selama ini meningkatkan kepandainya, ternyata musuh-musuhnya juga demikian, bahkan kini mereka memiliki ilmu-ilmu yang aneh sekali. Kereng Ngowoke bersilat dengan jungkir balik itu membingungkan Chun Chiu sehingga ketika dia mengelak, lalu membabat dengan pedangnya ke arah kedua kaki lawan, hampir saja sebelah kaki lawan yang bergerak aneh itu dapat menemdang pergelangan tangan. Memang pergelangan tangannya sudah kena tendang, akan tetapi pedang itu sudah dipindahkannya ke tangan kiri dan pedangnya membacok ke arah kaki. Dan pada saat itu, tiba-tiba saja serangan jari tangan Kiam Chi dari Ji Oke sengaja diselewengkan ke arahnya. Chun Chiu yang sedang sibuk menghadapi kedua kaki Ngowoke yang lihai itu, terkejut dan mengelak, lehernya dapat diselamatkan dari sambaran tajam tangan pedang itu, akan tetapi pundaknya kena diserempet hawa yang dingin dan tajam. Dicobanya untuk menangkis dengan tangan kanan yang tidak memegang pedang, akan tetapi ia kalah cepat dan ia mengeluarkan seruan kaget, pundaknya terasa perih dan berdarah seperti terkena sambaran pedang tajam. Selagi ia terhuyung, tiba-tiba saja tangan Ngowoke dari bawah menyambar dan hendak mencengkeram kakinya. Serangan yang amat berbahaya. Akan tetapi, Chun Chiu adalah seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan ia pernah melakukan kegemparan besar di dunia kengow dengan mencuri pedang dari istana. Maka, biarpun pundaknya terluka dan kini tiba-tiba saja tangan Ngowoke yang berada di bawah itu menyambar untuk menangkap pergelangan kakinya, ia masih dapat menyelamatkan dirinya dengan menarik kakinya itu, lalu langsung kakinya menendang ke arah muka Ngowoke yang berjungkir balik itu. Ngowoke terkejut bukan main, dengan lengannya dia menangkis, akan tetapi dari atas pedang di tangan kiri Chun Chiu menyambar dan membabat ke arah kakinya. Ngowoke mengeluarkan teriakan keras dan tiba-tiba tubuhnya mencelat ke belakang, sedangkan mukanya berubah agak pucat karena nyaris kakinya terbacok. Dia maju lagi dengan lebih hati-hati, sedangkan Butai Hiap sendiri lejah hatinya melihat istrinya, akan tetapi dari kanan kiri, Toa Ngowoke dan Seam Ngowoke menyambutnya. Sementara itu, Su Ngowoke yang dikeroyok tujuh orang hwasyo mempermainkan tujuh orang hwasyo itu sambil tertawa-tawa. Hehehe, Amitabah, bagaimana kalian berani melawan Su Chowong kalian? Hayo berlutut dan minta ampun, hahaha. Dan memang orang cebol ini telah membagi-bagi pukulan kepada tujuh orang itu tanpa mereka dapat membalas, sungguhpun mereka telah menyerang dengan Toya mereka. Semua pukulan Toya luput, dan kalaupun ada yang mengenal tubuh si cebol, Toya-Toya itu membalik dan setiap kali si cebol berhasil menampar, tentu hwasyo-hwasyo itu terpelanting dan babak bundas. Tentu saja Su Oki sengaja mempermainkan mereka, karena kalau dia mempergunakan tenaga singkangnya ketika menampar atau memukul, tentu mereka telah tewas sejak tadi. Sute, kau ini sudah tua bangka seperti kanak-kanak saja. Hayo cepat bereskan mereka dan bantu kami Ji Oki menegurnya ketika melihat sikap Su Oki, oleh karena mereka berempat memang belum juga mampu merobohkan butai hiap dan cunci walaupun mereka berempat sudah dapat mendesak. Pertahanan kedua orang itu cukup kuat dan sukar ditembus. Hehehe, bukankah katamu sendiri tadi bahwa mereka ini adalah rekan-rekanku? Bagaimana aku dapat membunuh mereka? Aku takut dosa dan tidak dapat masuk nirwana, hahaha. Sute, cepat bantu kami terdengar To Aoke membentak dan barulah Su Oki tidak berani main-main lagi, maklum bahwa kalau To Ako-nya sudah bicara, maka tentu serius dan tentu akan marah kalau dia berkelakar terus. Baik, To Ako katanya dan tiba-tiba dia berjongkok, mengeluarkan pukulan kata buduknya, memukul ke arah Cheong Hwasyo. Wu-u-u-ut, ges, dan tubuh Su Oki terpental dan terguling-guling seperti sebuah bola ditendang. Apa yang terjadi? Su Oki meloncat bangun dan matanya terbelalak memandang kepada seorang Hwasyo tinggi besar bermuka hitam yang barusan tadi telah menangkisnya. Bukan main. Tangkisan itu tidak hanya mampu membuyarkan tenaga ilmu pukulan katak buduk, bahkan membuat dia terdorong dan terpelanting keras. Hwasyo muka hitam itu lalu berkata kepada Cheong Hwasyo dan yang lain-lain, harap Cheong Su Hu dan saudara-saudara lainnya mundur. Cheong Hwasyo girang sekali dengan munculnya Lim Kun Hwasyang, Hwasyo tinggi besar muka hitam yang mengaku murid Syao Lim Pai dan yang datang bersama Tantek Hwasyang yang bertubuh kecil itu. Tak disangkanya bahwa Hwasyo ini sedemikian lihainya sehingga mampu menandingi Su Oki. Maka dia pun mundur bersama teman-temannya. Su Oki yang merasa penasaran sekali menjadi marah. Sambil mengeluarkan gerengan seperti harimau kelaparan, si pendek ini lalu menjatuhkan dirinya dan menggelundung ke arah Hwasyo muka hitam itu dan tiba-tiba dia menyerang dengan pukulan yang ampuh. Akan tetapi, Hwasyo muka hitam itu tidak mengelak, melainkan menangkis dengan kedua kaki terpentang dan kedua tangannya mendorong ke arah lawan yang memukulnya dengan ilmu pukulan kata buduk itu. Des! Akibatnya hebat sekali. Su Oki kembali terpental dan bergulingan, dan pada saat dia mencoba bangun, dia roboh kembali dan dari mulutnya mengalir darah segar. Si pendek ini cepat duduk bersilah dan mengatur pernafasan karena dia telah terluka dalam. Dan Hwasyo muka hitam itu kini cepat melangkah ke medan pertempuran. Sejenak dia memandang kepada butai hiap dan mengeluarkan suara dengusan dari hidungnya, Akan tetapi ketika dia melihat Chun Chiu yang didesak oleh Hingo Oki dan kadang-kadang menerima serangan Ji Oki dengan Kiam Chiu yang berbahaya itu, Si Hwasyo muka hitam ini maju dan ketika Ji Oki menyerang lagi ke arah Chun Chiu, dia pun maju dan menangkis. Plak! Dan Ji Oki terpental dengan kaget sekali. Tangkisan itu kuat bukan main, bahkan jauh lebih kuat daripada tangkisan Chun Chiu dan setingkat dengan tenaga butai hiap. Pada saat itu si Hwasyo muka hitam sudah menendang ke arah muka Ngo Oki yang masih berjungkir balik. Ngo Oki cepat menangkis dengan lengannya dan kakinya menendang ke arah tengkuk lawan baru ini. Akan tetapi, Hwasyo muka hitam itu tidak mempedulikan tengkuknya ditendang. Ketika tendangannya ditangkis, Ngo Oki terkejut karena merasa lengannya nyeri dan ketika tendangannya tiba mengenai tengkuk lawan, kakinya terasa terpental seperti membentur besi. Pada saat itu tangan Hwasyo tinggi besar muka hitam itu sudah menonjok ke depan, ke arah perutnya. Tentu saja Ngo Oki menjadi terkejut dan tak tahu bagaimana harus menyelamatkan diri. Untunglah pada saat yang amat berbahaya ini Toa Oki sudah menggerakkan kakinya menendang dan tepat mengenai punggung adiknya yang kelima ini. Des! Tubuh Ngo Oki terlempar dan terbanting, akan tetapi, dia terbebas dari ancaman maut pukulan Hwasyo muka hitam itu. Toa Oki maklum bahwa lawan yang baru datang ini lihai sekali, maka dia pun cepat menggunakan tangan kanannya untuk memukul dengan tangan terbuka. Di antara suadara-saudaranya, Toa Oki ini memiliki kepandayan yang paling hebat, atau setidaknya setingkat dengan kepandayan J.Oki. Meski gerakan-gerakannya sederhana saja, namun dia memiliki tenaga dasyat yang sukar untuk dapat ditandingi lawan. Maka pukulannya dengan tangan terbuka ke arah Hwasyo muka hitam itu pun dasyat bukan main, sampai mengeluarkan angin bercuitan suaranya. Akan tetapi, diserang seperti itu, si muka hitam tidak mengelak, melainkan menangkis dengan tangan terbuka pula. Jelasnya, si muka hitam ini tidak takut untuk mengadu tenaga dengan orang pertama dari Imkan Gerwoke itu. Plak! Dua telapak tangan bertemu dengan sangat dasyatnya, dan akibatnya, keduanya terdorong mundur dan agak terhuyung. Terkejutlah Toa Oki. Hwasyo yang tak terkenal ini memiliki tenaga yang seimbang dengan dia. Berarti setingkat pula dengan Butai Hiap. Sementara itu, setelah mendapat bantuan Hwasyo yang kosan itu, bangkitlah semangat Butai Hiap dan dia sudah mendesak Semoke Dajioke dengan pukulan-pukulan sakti. Kedua orang itu menghindarkan diri mundur. Pada saat itu, nampak gulungan sinar hitam yang mengeluarkan bunyi berdesing-desing dan ternyata Hwasyo muka hitam itu telah memutar sebatang cambuk baja yang tadinya menjadi ikat pinggangnya di balik jubah Hwasyo. Bukan main hebatnya senjata ini dan amat berbahaya, maka Toa Oki yang melihat bahwa dengan bantuan setangguh ini maka pihaknya akan mengalami banyak kerugian, lalu berteriak memberi tanda kepada adik-adiknya untuk melarikan diri. Mereka berlima pun berloncatan dan Zeeoke sudah menyambar lengan Suoke yang terluka tadi, dibawahnya lari dengan cepat sekali. Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu tadinya tidak tahu siapa adanya Hwasyo tinggi besar muka hitam yang amat lihai ini, akan tetapi begitu melihat gerakan silatnya dan melihat cambuk baja itu, ia berseru kaget, sentih. Hwasyo muka hitam itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Mendengar seruan ini, Bu Tai Hiap yang tadinya merasa ragu-ragu siapa adanya orang tinggi besar yang amat lihai itu terkejut pula, ahaha, kiranya Ban Kim Sian Cuk Kang Bu. Orang tinggi besar itu membuang muka tidak mau melayani Bu Seng Kin, bahkan lalu meloncat dan lari dari tempat itu, menghilang ke dalam gelap, meninggalkan Bu Seng Kin dan Teng Cun Ciu yang memandang bengong ke arah lenyapnya pendekar itu. Juga Ciong Hwasyo menjadi terkejut dan terheran-heran, apalagi pada saat mendengar betapa Bu Tai Hiap dan istrinya sudah mengenal Hwasyo tinggi besar itu. Apa yang terjadi? Siapakah dia itu sebenarnya? Tin Ceng mengira benar-benar Hwasyo Siau Lim Pai, dan mana Tantek Hwasyang, yang seorang lagi? Oleh karena khawatir akan kegagalan siasat yang sudah mereka rencanakan, maka Ciong Hwasyo lalu lari ke dalam, diikuti oleh Bu Tai Hiap dan Teng Cun Ciu. Akan tetapi hati mereka lega ketika mendengar betapa Seng Pangeran telah berhasil dilarikan oleh para Hwasyo anak buah Ciong Hwasyo, melalui pintu belakang dan menunggang kuda, sesuai dengan rencana, dengan dalih menyelamatkan Pangeran itu. Bagus kata Ciong Hwasyo, kalau begitu sekarang harus cepat-cepat menyiarkan berita bahwa Pangeran yang bermalam di kudil ini telah diculik penjahat-penjahat yang datang bersama Im Kan Ning Go Okie. Akan tetapi, Bu Seng Kin dan Teng Cun Ciu merasa tak enak sekali melihat munculnya Cuk Kang Bu yang menyamar sebagai Hwasyo, Ciong Su Hu, biar kami berdua mengejar mereka dan ikut mengawal Pangeran, sedangkan urusan penyebaran berita tentang penculikan Pangeran oleh orang-orang golongan hitam terserah kepada Ciong Su Hu. Pendekar bersama istrinya ini cepat meloncat dan lenyap di dalam kegelapan malam, sedangkan Ciong Hwasyo bersama para Hwasyo yang menjadi penghuni kudil itu segera menyiarkan bahwa pemuda yang menjadi tamu kudil itu telah diculik penjahat yang datang menyerbu kudil pada malam itu. Dan dugaan Ciong Hwasyo memang tepat sekali. Begitu berita itu disiarkan, malam itu juga, menjelang pagi, sudah banyak bayangan berkelebat memasuki kudilnya. Bayangan beberapa orang yang jelas merupakan orang-orang Kang O, yang bertanya tentang peristiwa terculiknya pemuda itu. Mereka ini adalah para pendekar yang diam-diam melindungi Pangeran Tian Leong. Oleh karena Pangeran itu bermalam di dalam kudil dan mereka semua mengira bahwa keadaan Pangeran itu aman, maka mereka menjadi lengah. Apalagi karena mereka tidak mungkin ikut-ikutan bermalam di dalam kudil. Justru pada malam itulah, di waktu mereka lengah, penjahat datang dan Pangeran itu diculik orang. Ciong Hwasyo menyambut mereka semua dengan hormat dan seolah memperlihatkan keheranannya, memang, tamu muda Pincheng itu dilarikan penjahat yang malam tadi menyerbu ke kudil kami. Akan tetapi, mengapa Ciong Hwasyo kelihatan begini gugup? Siapakah Kongcu itu? Pincheng hanya tahu bahwa dia menyumbang besar sekali dan dia sangat pandai membaca saja. Seorang di antara para pendekar itu memandang tajam lalu berkata, suaranya penuh peringatan, Lo Suhau, ingatlah baik-baik, pemuda itu adalah Seng Pangeran Mahkota sendiri yang menyamar. Amitabha Ciong Hwasyo merangkapkan kedua tangan di depan dada dan tidak bicara lagi. Dia tentu saja hanya berpura-pura, akan tetapi sebagai seorang pendekar dia tidak mau banyak membohong, maka merasa lebih baik kalau tutup mulut saja. Oleh karena itu, lenyapnya Seng Pangeran di kudil ini tentu merupakan bahaya juga bagi kudil ini. Demikian pendekar itu melanjutkan, katakan, siapakah yang melakukan penculikan ini? Bagaimana Pincheng tahu? Yang Pincheng ketahui hanyalah ada lima orang penjahat yang lihai sekali menyerbu kudil. Kami berusaha untuk menghalaunya karena mengira mereka itu perampok-perampok biasa. Dan ketika kami sedang sibuk melawannya, pemuda itu tahu-tahu lenyap dilarikan orang. Siapa lagi kalau bukan teman-teman para penjahat itu yang melakukannya? Seperti apa macamnya penjahat-penjahat yang menyerbu itu? Yang lima orang itu? Wah, mereka itu lihai bukan main. Kami semua bukanlah tandingannya, akan tetapi agaknya mereka tidak ingin membunuh kami. Mereka adalah lima orang yang amat menakutkan, seperti iblis-iblis. Ciong Hwasyo kemudian menceritakan keadaan lima orang itu, yang tentu saja sudah diketahuinya bahwa mereka adalah Imkan Nying Gowoke. Mendengar cerita kakek pendepak itu, orang-orang Kengow yang mendengarkan menjadi pucat wajahnya. Imkan Nying Gowoke bisik beberapa orang di antara mereka dengan ada suara gentar. Celaka. Kalau mereka yang menculik. Dan para pendekar itu dengan cepat kemudian meninggalkan kuil untuk melakukan pengejaran dengan hati penuh kebimbangan serta ketakutan. Ciong Suhu menahan senyumnya. Siasatnya berhasil baik sekali. Teman-temannya tentu kini telah berhasil mengamankan pangeran itu untuk keperluan mereka, keperluan rakyat, dan keperluan perjuangan. Kaisar tentu akan dapat dibikin tidak berdaya kalau puteranya menjadi tawanan kaum patriot. Setidaknya, nasib mereka akan menjadi lebih baik, dan kaisar harus memenuhi tuntutan mereka. Akan tetapi ketika kakek ini dengan hati gembira memasuki kamar semedinya, dia terkejut bukan main melihat ada sesosok bayangan orang berdiri tegak di dalam kamar itu. Bulu tengkuknya meremang. Dia adalah seorang ahli silat yang tak dapat dibilang bertingkat rendah, pengelihatan dan pendengarannya masih kuat berkat latihan bertahun-tahun. Tetapi, bagaimana ada orang memasuki kamarnya tanpa dia mengetahuinya, tanpa dia dapat mendengar atau melihatnya? Setankah bayangan ini? Ibliskah? Amitabha dia berbisik beberapa kali, memandang dengan tajam ke arah bayangan itu. Bayangan itu yang tadinya di sudut gelap, melangkah maju dan nampaklah seorang pria muda yang sama sekali tidak menyerupai iblis atau setan. Sebaliknya malah, pria muda itu adalah seorang laki-laki berusia 34 atau 35 tahun yang tampan dan gagah, berpakaian sederhana namun bersih dan rapi, pakaiannya tertutup jubah besar lebar. Sepasang matanya itu saja yang tidak lumrah manusia, seperti matel beberapa orang tertentu, matel butai hiap misalnya, yaitu mengandung sinar mencorong dan tajam sekali. Sikap orang ini pendiam dan agak dingin, akan tetapi senyum bibir dan pandang matanya membayangkan kehalusan budi. Siapa? Siapakah hengkau cheng huo siu bertanya? Maaf, lo suhu, tidak perlu benar diketahui siapa saya, akan tetapi saya datang untuk bertanya, benarkah Imkan Gerowoke menyerbu kubil ini dan menculik pangeran mahkota dari sini? Pertanyaan yang langsung ini berbeda dengan pertanyaan para orang keng huo tadi, dan pemuda ini agaknya tidak takut untuk langsung bertanya tentang Imkan Ninggaooke. Penglihatan Cheong Huo Siu yang sudah banyak pengalaman itu segera dapat menduga bahwa orang muda ini lain daripada yang lain, dan tentu merupakan seorang pendekar tak terkenal yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Benar, si Chu. Mereka menyerbu dan ketika kami sibuk menghadapi mereka yang kami sangka hanyalah pengacau dan perampok biasa, tahu-tahu pemuda yang baru pin cheng ketawi ternyata adalah seng pangeran itu lenyap diculik orang. Tentu kawan-kawan Imkan Gerowoke yang melakukannya. Orang muda itu mengangguk dan memandang tajam sekali, seolah-olah sinar matanya mampu menembus dada kakek itu, membuat Cheong Huo Siu merasa seram. Kalau lo suhu dan para huo siu kubil ini dapat menentang Imkan Gerowoke dan keluar dengan selamat dari pertempuran, sungguh itu hanya menandakan bahwa lo suhu dan para suhu di kubil ini memiliki kepandayan yang tak dapat diukur tingginya. Cheong Huo Siu terkejut sekali dan merasa tersudut, maka sebagai seorang yang banyak pengalaman dan cerdik, dia cepat menggoyang tangan dan menarik napas panjang. Amitabha! Orang seperti pin cheng dan para teman yang lemah ini, mana mungkin dapat menandingi mereka? Untung ada butai hiap dan istrinya yang membantu sehingga kami semua dapat keluar dengan selamat dari pertempuran itu. Orang muda itu mengangguk-angguk. Ah, jadi butai hiap dan istrinya yang tadi menghadapi mereka? Akan tetapi, Seng Pangeran tetap saja hilang? Cheong Huo Siu menjadi waspada. Orang muda ini tidak boleh dipandang ringan dan memiliki kecerdikan dan ketenangan yang luar biasa. Maka dia pun menjawab dengan merangkapkan tangan di depan dadanya, Amitabha! Begitulah yang terjadi, si Chu. Pin cheng sendiri tidak tahu siapa yang menculiknya, hanya menduga siapa lagi kalau bukan teman-teman In Kan Gerooke yang sengaja menyerbu dan memancing kami semua keluar dari kuil menghadapi mereka sehingga Seng Pangeran yang tadinya kami kira tamu biasa dapat diculik orang dengan mudahnya. Jadi tidak ada seorang unsuhu di kuil ini yang sempat melihat siapa penculiknya? Cheong Huo Siu menggeleng kepalanya dan orang muda itu lalu menjurah, Terima kasih atas semua keterangan lo suhau, orang muda itu berkelebat dan lenyap seperti pandai menghilang saja. Setelah orang muda itu menghilang, Cheong Huo Siu menjadi gelisah. Dia tidak mengenal siapa adanya pendekar muda ini, akan tetapi dia dapat menduga bahwa orang ini lihai sekali. Selakanya, dia tidak dapat menduga di golongan mana pendekar ini berpihak. Di golongan musuh pangeran seperti Im Kan Gerooke yang hendak membunuh pangeran. Ataukah di golongan kaum patriot? Agaknya tidak mungkin kalau pemuda itu memihak kaum patriot, karena kalau demikian halnya tentu dia telah mengenalnya, dan sikapnya tidak seperti itu, seolah-olah mencurigai dan menyelidikinya. Ataukah di golongan pelindung pangeran seperti banyak terdapat pada golongan pendekar? Mungkin sekali. Belum lama ini pun, Siaul Impai telah menganjurkan murid-muridnya untuk melindungi pangeran yang dianggapnya bijaksana, tidak seperti ayahnya yang kini menjadi kaisar. Akan tetapi, semenjak kaisar memusuhi Siaul Impai, ada perintah baru dari pihak Siaul Impai, dan siasat yang sekarang ini pun disetujui Siaul Impai, yaitu hendak mempergunakan pangeran sebagai sandra untuk mengekang ke laliman kaisar. Karena sangsi dan khawatir, Ciong Hwasyo lalu mengumpulkan anak buahnya dan dia sendiri lalu naik kuda dan diam-diam pada pagi hari sekali itu sudah membalapkan kudanya untuk segera menyusul rombongan pembantu-pembantunya yang melarikan Seng Pangeran. Sementara itu, Seng Pangeran yang dilarikan oleh lima orang Hwasyo itu membalapkan kudanya memasuki hutan yang gelap. Setelah tiba di tempat gelap, terpaksa kuda mereka tidak dapat dibalapkan lagi dan seorang di antara para Hwasyo itu menangkap kendali kuda dan menuntun kuda yang ditunggangi Seng Pangeran ini supaya berjalan perlahan-lahan menyusup ke dalam hutan. Setelah munculnya Hwasyo tinggi besar muka hitam yang ternyata telah dikenal oleh Teng Cun Chiu sebagai Cuk Kang Bu, tokoh ketiga dari penghuni lembah suling emas, maka tentu mudah diduga oleh para pembaca siapa adanya Hwasyo bertubuh kecil ramping yang ternyata seorang wanita dan yang kini menggantikan kedudukan Seng Pangeran dengan penyamarannya yang persis itu. Tentu saja, siapa lagi kalau bukan Ang Sio Chia atau Ye U Hwe yang pandai melakukan penyamaran seperti itu istri Cuk Kang Bu ini, bekas murid Heksin To Wong, selain pandai ilmu silat yang tinggi, juga pandai sekali dalam ilmu mencopet atau mencuri dan di samping ini pandai sekali dalam ilmu menyamar. Tentu saja nenek tua yang berjubel di antara mereka yang bersembah yang dikulihok tekong siang hari sebelumnya adalah Ye U Hwe juga, yang datang sebagai nenek untuk melakukan penyelidikan dan ia telah melihat Bu Tai Hiap di dalam kuil. Ye U Hwe dan suaminya, Cuk Kang Bu, pergi meninggalkan lembah Nagasiluman, yaitu nama sebutan baru dari lembah suling emas setelah keluarga Cu dikalahkan oleh Kam Hang sebagai ahli waris suling emas, karena mereka berdua merasa khawatir akan keselamatan Cuk Pek In, keponakan mereka. Tadinya mereka mengira bahwa Cuk Pek In hanya akan pergi sebentar saja. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu sampai sebulan tidak juga gadis itu pulang, Cuk Kang Bu merasa tidak enak sekali terhadap tua Konya yang kini bersama Jikonya bertapa di tempat yang terasing. Dia merasa bertanggung jawab akan keselamatan darah itu, maka dia pun lalu meninggalkan lembah bersama istrinya untuk mencari Cuk Pek In yang minggat itu dan membujuknya agar pulang ke lembah. Karena jejak darah itu menuju ke timur, maka mereka pun melakukan pengejaran dan akhirnya mereka tiba di kota Pau Chi di mana mereka secara kebetulan mendengar percakapan para pendekar yang melindungi pangeran bahwa Seng Pangeran yang menyamar sebagai seorang pemuda biasa itu kini menginap di dalam kuliho tekong. Cuk Kang Bu merasa tertarik, demikian pula istrinya. Sudah lama mereka berdua mendengar di dalam perjalanan itu tentang keributan di istana, tentang kematian Seng Tai Hou, tentang kelaliman kaisar yang memusuhi Xiao Lim Pai, juga tentang pangeran Tian Leong yang kabarnya amat bijaksana dan mencintai rakyat. Timbul perasaan suka dan kagum dalam hati suami istri perkasa ini. Akan tetapi ketika secara kebetulan pula mereka melihat Im Kang Gerouoke berada di kota itu, hati mereka terkejut bukan main dan penuh kekhawatiran. Mereka bukanlah orang-orang yang semata-mata membela pangeran karena politik, bukan pula menentang kaum patriot. Mereka ini adalah suami istri yang tidak ingin melibatkan diri dengan semua urusan perebutan kekuasaan itu, akan tetapi mereka berpihak kepada pangeran hanya dengan dasar bahwa menurut yang mereka dengar, pangeran adalah seorang pemuda yang bijaksana dan mencinta rakyat. Seorang yang baik, dan kini orang yang mereka kagumi itu agaknya terancam bahaya besar dengan adanya Im Kang Gerouoke berkeliaran di kota yang sama. Itulah sebabnya mengapa Ye UHWI menyamar sebagai seorang nenek tua yang ingin bertemu dengan Ciong Hwasio untuk minta diberi nama pada cucu buyutnya. Kehadiran Butai Hiap di tempat itu membuat mereka maklum bahwa urusan ini bukan urusan kecil, tetapi urusan yang mengandung politik di mana orang-orang yang memiliki kesaktian ikut pula terlibat. Maka mereka bersikap hati-hati. Bagi mereka yang terpenting adalah menyelamatkan Seng Pangeran Mahkota, baik dari tangan orang-orang yang hendak membunuhnya, maupun dari tangan siapapun yang mempunyai itikat buruk terhadap pangeran itu. Demikianlah, dengan kepandainya dalam ilmu penyamaran, Ye UHWI lalu berdandan dan mendandani suaminya. Dengan topeng-topeng yang memang selalu siap di dalam buntalannya, dia dan suaminya berubah menjadi Hwasio-Hwasio. Dengan berani mereka menemui Chiong Hwasio, berhasil mengelabui semua Hwasio dan diterima sebagai rekan-rekan yang boleh dipercaya. Ketika mereka berdua diuji oleh Chiong Hwasio, tentu saja mereka mampu mainkan beberapa jurus ilmu silat Siaulimpai yang umum. Tentu saja pangeran yang dikawal oleh lima orang anak buah Chiong Hwasio itu adalah Ye UHWI yang menyamar. Tadinya, Chuk Kang Bu bersama pangeran Tian Leong yang menyamar sebagai dua orang Hwasio itu, turut pula mengawal. Akan tetapi tidak lama kemudian, sesuai dengan rencana suami istri itu, Chuk Kang Bu lalu mengajak Seng pangeran itu untuk kembali ke kudil dan menyuruh lima orang Hwasio untuk melanjutkan pengawalan mereka. Tin Cheng berdua mesti menolong Chiong Suhu menghadapi orang-orang jahat, demikian Chuk Kang Bu yang menyamar sebagai Hwasio tinggi besar muka hitam itu memberi alasan kepada para Hwasio anak buah Chiong Hwasio itu. Tentu saja mereka merasa setuju, mengingat bahwa yang menyerbu kuil adalah tokoh-tokoh sakti seperti Im Kang Gerooke itu. Dan demikianlah, Chuk Kang Bu menggendong pangeran dan dengan cepat lari kembali ke kuil tanpa dilihat oleh para Hwasio yang mengawal pangeran itu. Chuk Kang Bu kemudian menyuruh pangeran Tian Leong yang menyamar sebagai Hwasio itu menanti agak jauh dari kuil, bersembunyi di dalam bagian yang gelap, sedangkan dia sendiri dengan gerakan cepat sekali lari ke kuil dan seperti telah kita ketahui, dia berhasil membantu Bu Sengkin dan Chuwi Beng Sianli Teng Cunciu memukul mundur Im Kang Nying Gerooke. Oleh karena suaminya pergi bersama Seng pangeran sesuai dengan rencana, yaitu suaminya akan membawa pergi pangeran Tian Leong dan mengamankannya dari pengejaran semua orang yang beri tiket buruk terhadap Seng pangeran, maka Ye UHAWI yang sekarang menggantikan kedudukan pangeran itu berada sendirian saja dengan lima orang Hwasio yang mengawalnya. Ia tidak segera mau bergerak, menanti sampai lama untuk memberi kesempatan kepada suaminya agar suaminya dapat membawa Seng pangeran ke tempat yang jauh dan aman betul. Ia tidak tahu bahwa ada sedikit perubahan, yaitu bahwa suaminya tidak langsung membawa pergi pangeran Tian Leong, melainkan kembali ke kuil untuk membantu menghadapi Im Kang Nying Gerooke. Hal ini di luar perhitungannya, menyimpang dari siasat mereka. Ye UHAWI tidak tahu bahwa melihat bekas Toa So itu harus berhadapan dengan Im Kang Nying Gerooke yang liai, hati suaminya tidak dapat membiarkan begitu saja tanpa membantu. Kini hati wanita yang cerdik ini menjadi tenang setelah Seng pangeran berhasil diajak pergi oleh suaminya. Kalau ia mau, tentu pada saat itu juga dengan mudah ia akan dapat meloloskan diri dari pengawalan lima orang Hwasio itu. Akan tetapi Ye UHAWI tidak mau menimbulkan keributan dan membuka rahasia pada malam itu juga karena dengan demikian tentu suaminya yang membawa pergi Seng pangeran itu belum tiba di tempat seperti yang mereka rencanakan. Menurut rencana mereka, malam itu juga Cuk Kang Bu akan membawa Seng pangeran menuju ke kota besar Sian melalui jalan sungai dan baru pada keesokan harinya, Ye UHAWI akan menyusulnya dengan jalan darat. Mereka akan saling bertemu di Sian. Dan Ye UHAWI akan meninggalkan para pengawalnya, kalau mungkin tanpa mereka ketahui sehingga para pengawal itu hanya akan kehilangan pangeran dan menduga bahwa pangeran itu tentu diculik orang tanpa setahu mereka. Dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Ye UHAWI selama mereka bernama Sih menunggang kuda di dalam hutan itu. Dan ternyata enam orang HWI itu membawanya berkuda terus sampai mereka keluar dari hutan itu dan tiba di luar hutan, di sebuah lereng sunyi di tepi sungai, setelah hampir pagi. Di tempat sunyi itu telah disediakan sebuah pondok kayu sederhana dan para HWI itu mempersilahkan Seng pangeran untuk beristirahat di dalam kamar kayu di pondok itu. Mereka sendiri lalu membuat api unggun karena hawa udara amat dinginnya dan ada yang memasak air. Ada pula seorang di antara mereka yang bersiap siaga di luar jendela kamar itu dengan toya di tangan. Ye UHAWI merebahkan tubuhnya di atas depan kayu yang berada dalam kamar itu. Ia merasa lelah dan mengantuk sekali. Tentu saja dia merasa lelah karena dia harus menunggang kuda hampir semalam suntuk, terutama karena kedua kakinya diganjal agar ia menjadi sejangkung pangeran. Akan tetapi, tiba-tiba pendengarannya yang terlatih itu menangkap suara yang tidak wajar, di luar jendela kamarnya. Cepat, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, dia melomcat turun dan mengintai dari lubang celah-celah jendela. Dan matanya terbelalak melihat sosok bayangan yang gerakannya cepat sekali, berkelebat tiba di belakang Hwasio penjaga yang memegang toya itu dan sekali bayangan itu menggerakkan tangan menepuk pundak maka Hwasio itu tanpa mengeluh menjadi lemas dan tingsan. Bayangan itu kemudian menarik Hwasio penjaga, merebahkannya dengan posisi duduk bersandar dinding pondok, toyanya bersandar dinding pula, dan nampaknya seperti penjaga itu masih berjaga namun sambil duduk karena lelah dan kantuknya. Kemudian, bayangan itu mendorong daun jendela terbuka dan meloncat masuk. Yeuhawi sudah bersiap-siap, tetapi ia menjadi bengong dan begitu besar keheranan dan kekejutannya sampai ia tidak mampu bergerak atau mengeluarkan suara apapun. Tentu saja ia mengenal bayangan ini setelah memasuki kamar pondok, oleh karena bayangan ini bukan lain adalah kamhong. SSS TTT, harap jangan bersuara, pangeran, bisik kamhong. Paduka berada dalam bahaya. Hwasio-hwasio itu ialah anggota kaum patriot yang menentang kaisar. Hamba datang untuk menyelamatkan paduka. Dan sebelum Yeuhawi hilang kagetnya, tiba-tiba saja kamhong sudah memondongnya dan membawanya meloncat keluar dari jendela itu, terus berloncaran dengan kecepatan kilat menghilang di antara pohon-pohon dalam cuaca yang masih remang-remang itu. Tentu saja Yeuhawi menjadi terkejut, terheran, marah, malu dan entah perasaan macam apalagi yang mengaduk hatinya ketika ia dipondong dengan tangan kamhong seperti itu dan dibawa lari ke dalam hutan. Kalau menurut perasaannya, ingin dah merontah, bahkan mungkin sambil memukul pria muda yang pernah menjadi calon suaminya, menjadi tunangannya yang syah. Akan tetapi ia tidak mau memikin gaduh karena kalau terjadi demikian, tentu para Hwasio akan mendengar dan rahasianya bahwa ia bukanlah pangeran Tianlong akan terbuka. Oleh karena itu, terpaksa ia menahan dirinya, diam saja membiarkan dirinya dipondong dan dilarikan oleh kamhong. Akan tetapi setelah mereka lari jauh ke dalam hutan dan sinar matahari pagi mulai menerobos masuk hutan melalui celah-celah daun pohon, tiba-tiba Yeuhawi tak dapat menahan rasa malunya lagi dan ia segera menjerit, lepaskan aku, lepaskan. Kamhong terkejut bukan main mendengar jeritan ini. Mengapa suara pangeran Tianlong berubah menjadi suara perempuan? Dia cepat melepaskan pondongannya dan memandang dengan kedua matah terbelalak. Orang ini masih pangeran yang dibawanya lari tadi. Akan tetapi suara itu, pangeran, katanya bingung. Ada apakah maka paduka? Pangeran, pangeran, apakah matamu sudah buta? Tak tahu malu dan Yeuhawi sudah melangkah maju dan kedua tangannya menyambar untuk menampar muka kamhong. Tentu saja pendekar ini terkejut dan menjadi semakin heran. Tamparan pangeran itu bukanlah tamparan orang biasa, melainkan tamparan yang dilakukan oleh orang yang memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Maka tentu saja dia mengelak mundur, masih bingung karena kembali dia mendengar betapa suara pangeran ini mirip suara seorang wanita. Teringatlah kamhong kini betapa ketika dia memondong dan melarikan pangeran tadi, dia mencium bau harum yang lembut dan juga dia merasa betapa tubuh pangeran itu mempunyai kehangatan dan kelembutan yang membuat dia tadi diam-diam merasa heran. Ia tadi mengira bahwa memang seorang pangeran, seorang pemuda bangsawan tertinggi dan kehidupannya serba mulia dan mewah memang sudah sepatutnya memiliki kelembutan seperti wanita, maka semua itu tidak dipedulikannya. Sekarang barulah dia mengerti. Kiranya pangeran Tian Leong ini seorang wanita. Dan terkejutlah dia. Pangeran itu sudah terkenal sekali dan jelas bukan wanita. Kalau begitu, ini tentu seorang wanita yang menyamar sebagai pangeran Tian Leong. Dan sepanjang pengetahuannya, wanita yang pandai melakukan penyamaran sehebat itu di dunia ini hanya seorang saja. Kau, kau siapa? Dan apa artinya ini dia memandang terbelalak sambil terus mengelak mundur? Apa artinya? Artinya, engkau buta atau memang kurang ajar, mempergunakan kesempatan YUHWI terus mendesak dan sekarang bukan hanya ingin menampar, melainkan melakukan serangan-serangan pukulan yang didasyat. Kam Hang mengelak dan kadang-kadang menangkis. Sekarang dia yakin benar bahwa pangeran ini tentu penyamaran YUHWI, bekas tunangannya itu. Dan dia disangka telah tahu akan penyamaran itu dan dengan galih menolong pangeran ia dikira menggunakan kesempatan itu untuk memondong dan memeluknya. Ahka salah duga, dengarlah dulu, Kam Hang berkata. Akan tetapi wanita yang beratak keras itu menyerangnya terus. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring, HWI moi, apa artinya ini? Mendengar suara ini, YUHWI menghentikan serangan-serangannya, menoleh, lalu lari menubruk dan merangkul suaminya sambil menangis. Sedangkan Kam Hang berdiri memandang dengan muka merah, merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. YUHWI, ada apakah Cuk Kang Bu merangkul istrinya, kemudian mengangkat muka memandang kepada Kam Hang dengan sinar matu berkilat, alisnya berkerut mengandung keraguan dan juga kecurigaan. Melihat istrinya masih menangis sesenggukan, kembali Cuk Kang Bu bertanya, apa artinya ini? HWI moi, kenapa engkau menangis? Apa yang telah terjadi? Dia, dia memondongku, HWI akhirnya berkata sambil menangis. Mendengar ini, Cuk Kang Bu terkejut bukan main. Dia adalah seorang pendekar yang gagah perkasa. Andai kata dia tidak mengenal Kam Hang, tentu ucapan istrinya itu akan diselidiki lebih dulu sebab-sebabnya mengapa istrinya dipondong orang. Akan tetapi dia mengenal Kam Hang sebagai bekas tunangan istrinya, maka ucapan istrinya itu tentu saja membuat mukanya seketika menjadi merah dan sinar matanya mengandung kemarahan besar. Dia melepaskan rangkulannya dan melangkah maju menghadapi Kam Hang. Orang Syikam, suaranya terdengar kaku. Aku mengenal siapa engkau, tahu bahwa engkau adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi, bahkan kami pernah dikalahkan olehmu, akan tetapi jangan mengira bahwa aku takut menghadapi kematian di tanganmu untuk membela kehormatan istriku. Majulah, kita hanya dapat mencuci penghinaan ini dengan darah. Kam Hang menarik napas panjang dan mukanya yang tadinya pucat itu kini menjadi merah. Dia menjeleng kepalanya beberapa kali. Menarik napas panjang lagi, lalu memandang kepada pria tinggi besar itu dengan sinar mata penuh penyesalan. Maafkanlah kalau tanpa ku sengaja aku telah membuatmu marah, saudara cukengmu. Akan tetapi dengar dulu penjelasanku sebelum engkau mengambil kesimpulan dan pendapat yang mungkin keliru dan kelak hanya akan membuatmu menyesal. Kebetulan aku mendengar tentang bahaya yang mengancam pangeran Tian Leong di kota Pao Chi dan kebetulan pula aku melihat Im Kan Nying Go Oke. Maka aku lalu melakukan penyelidikan padi lewat tengah malam tadi di kuil di mana pangeran itu mondok. Aku mendengar dari para hosyo bahwa kuil diserbu Im Kan Nying Go Oke dan bahwa pangeran diculik teman-teman Im Kan Nying Go Oke. Maka aku lalu melakukan pengejaran dan pencarian. Akhirnya aku melihat seng pangeran di dalam pondok yang dijaga oleh beberapa orang hosyo. Aku lalu memasuki pondok dan aku cepat memondong dan melarikan pangeran dari pondok itu, khawatir kalau-kalau sampai ada Im Kan Nying Go Oke yang mengejar. Aku khawatir jika harus menghadapi lima orang tangguh itu, tentu aku tak dapat melindungi pangeran dengan baik. Sungguh mati aku tidak tahu bahwa yang kupondong adalah seorang pangeran palsu. Sungguh sukar membedakan karena, karena memang cuaca masih agak gelap dan aku sama sekali tidak menyangka. Wajah yang tadinya merah itu kini berseri dan cukengmu merasa lapang dadanya. Dia menoleh kepada istrinya. H.W.I.Moi, benarkah itu? Yeu H.W.I. mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Kalau benar, mengapa engkau menangis dan marah-marah suaminya bertanya? Yeu H.W.I. mengangkat mukanya. Habis, apakah aku harus merasa senang dan tertawa? Dia memondongku, mengertikah engkau? Aku merasa terhina. Ah, H.W.I.Moi, mengapa pandanganmu begitu dangkal? Kam tai hiap melakukannya karena tak sengaja, karena tidak tahu bahwa yang dipondongnya bukan pangeran asli. Hahaha cukengmu tertawa karena merasa betapa lucunya peristiwa itu. Yeu H.W.I. masih menunduk dengan muka merah dan mulut cemberut. Aku mohon maaf, baik kepada adik Yeu H.W.I. maupun kepadamu, saudara cu, kata kam hong. Ah, kami yang harus minta maaf kepadamu, kam tai hiap. Istriku telah bersikap kekanak-kanakan dan tidak adil padamu, sedangkan aku, pria tinggi besar itu menghela nafas panjang. Agaknya aku masih harus banyak belajar darimu, tai hiap. Aku masih belum dapat menguasai diri, mudah terseret oleh perasaan dan cemburu. Sungguh memalukan sekali. Mendengar percakapan dua orang gagah itu, Yeu H.W.I. kini baru sadar bahwa memang sikapnya tadi amat keterlaluan. Ia pun dapat mengerti bahwa bekas tunangannya itu tentu saja tidak dapat mengenal penyamarannya. Dan ia pun tadi marah-marah karena dorongan emosi yang timbul karena merasa canggung dan malu. Maka untuk membelokan percakapan mengenai urusan itu, ia cepat-cepat bertanya kepada suaminya, di mana beliau? Kenapa tak kelihatan bersamamu? Dan memang membelokan percakapan ini tepat sekali. Suaminya menghela nafas panjang dan kelihatan kecewa dan gelisah sekali setelah teringat akan pangeran itu. Sungguh aku merasa menyesal bukan Ming. Beliau telah lenyap. Lenyap penegasan ini dikeluarkan oleh dua mulut, yaitu mulut Kam Hang dan Yeu H.W.I. Kembali Cuk Kang Bu menarik nafas panjang. Salahku. Pada waktu aku membawa pangeran keluar, aku melihat pertempuran antara Im Kan Gero Okei melawan Bu Seng Kin dan Toa Soku. Ahaha, Subo juga ikut Yeu H.W.I. berseru kaget dan heran. Suaminya mengangguk. Subomu kini agaknya telah bersatu dengan Bu Seng Kin, di dalam suaranya terkandung kepahitan, mengingatkan da'akan kematian Tuakonya karena perbuatan Toa Sohnya yang berjinah dengan Bu Seng Kin. Koma melihat kelihayan Im Kan Gero Okei dan mengingat akan hubungan antara Toa Soh dengan keluarga kita, terutama mengingat bahwa betapapun juga ia adalah burumu, maka aku lalu menyuruh pangeran bersembunyi dan aku lalu membantu mereka mengusir Im Kan Ningo Okei. Akan tetapi setelah berhasil, dan aku kembali ke tempat di mana ku tinggalkan pangeran, beliau telah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Aku mencarinya sampai berputar-putar dan akhirnya aku hendak menyusulmu untuk kuajak mencari bersama-sama. Nah, aku jumpai kalian di sini. Saudara Cu, adik YUHWI, selamat berpisah, aku harus mencari pangeran setelah berkata, dengan tiba-tiba saja kamhang meloncat dan lenyap. Suami istri itu merasa kagum dan mereka pun pergi dari situ karena tidak ingin diketahui orang bahwa mereka yang telah melarikan pangeran. YUHWI cepat berganti pakaian dan kini suami istri ini tidak menyamar lagi.